Selamat pagi! Di hari Jumat ini, Narasi Pagi kembali hadir dengan rangkuman informasi terkini. Kali ini bersamaku Alia Cantika. Hari ini ada kabar dari Presiden Jokowi yang resmi tekan perpres soal ruang udara, Menteri Agama yang bentuk tim investigasi untuk kematian Santri di Gontor, dan Sandiaga Uno yang mau dipecat dari Partai Gerindra. Ada juga rapat tertutup Komisi 1 dengan Badan Intelijen Negara, dan yang gak kalah seru, film Miracle in Cell No. 7 yang udah bisa disaksikan di Bioskop. Ini dia selengkapnya. Presiden Jokowi resmi tekan perpres Flight Information Region atau FIA. Ini artinya Indonesia berhasil dapatkan kembali ruang udara Kepulauan Riau. Sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region Jakarta sebesar 249.575 km persegi. Presiden Jokowi Dodo menyatakan ruang udara atas Kepulauan Riau dan Natuna yang semula dikelola pemerintah Singapura kini sepenuhnya jadi milik Indonesia. Sebab Jokowi sudah menandatangani peraturan Presiden terkait pengesahan perjanjian tersebut. Menurut Jokowi, kesepakatan itu adalah langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Ia juga bilang hal ini bisa jadi momentum untuk memodernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Ini berarti luasan FIR Jakarta bertambah 249.575 km persegi. FIR adalah Flight Information Region, suatu daerah tertentu yang memberikan pelayanan informasi penerbangan dan pelayanan kesiagaan. Sebelumnya, pesawat Indonesia harus melapor ke Singapura bila melewati wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang termasuk FIR. Hal ini mempersulit kegiatan penerbangan Indonesia, baik sipil atau militer. Soalnya, kadang Indonesia dapat perlakuan diskriminatif dari otoritas penerbangan Singapura. Namun kini, Indonesia tak perlu lagi melapor ke Singapura. Situasi pun kini terbalik. Bila pesawat Singapura yang ingin melewati FIR Indonesia, mereka harus melapor ke Republik Indonesia. Kesepakatan FIR ini pun melewati proses yang panjang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut diskusi yang dilakukan lebih dari 60 kali, utamanya terkait teknis. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menkomarves Indonesia, Luhut Bin Sarpanjaitan menyebut, pengambil alihan FIR dari Singapura ini membuka kerjasama antara staff Indonesia dengan Singapura. Jadi, nanti akan ada orang Indonesia yang ditempatkan di Air Traffic Control Singapura. Ada sejumlah kesepakatan yang berhasil dicapai lewat penanda tanganan perpres ini, seperti perihal ekstradisi. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Indonesia itu negara yang betul-betul bisa mengatur dirinya sendiri. Satu, tadi mengenai FIR, yang tadi bahwa Presiden sudah sampaikan, sudah tanda tangan perpresnya. Yang kedua adalah ekstradisi, dan yang ketiga adalah DCA, Defense Cooperation Agreement. Ini pun sudah selesai, hanya tinggal ratifikasi di parlimen kita saja. Saya kira Presiden juga sudah memberikan surprise-nya ke sana, dan insya Allah tidak akan terlalu lama lagi, akan selesai juga. Ini juga menarik bahwa ada, apa namanya, staff kita yang ada di Changi Airport. Nah, itu juga saya kira pencapaian yang sangat bagus kerjasama antara Singapura Indonesia, sehingga kalau ada hal-hal semacam ini, kan bisa enak. Misalnya Presiden Republik Indonesia terbang, ya kan ada orang, apa namanya, ETR, apa, tower traffic control kita di Changi. Dan itu saya kira juga mereka sepakat bahwa, ya itulah kerjasama itu. Jadi, saya pikir semua saling menguntungkan, dan yang saya paling senang dalam perjanjian itu adalah bahwa ada orang Indonesia di ATC-nya Singapura. Bila memasuki Flight Information Region, ada biaya pelayanan yang harus dibayarkan. Karena FIR sudah diambil alih sendiri, Indonesia berpotensi memperoleh pendapatan negara bukan pajak, atau PNBP sebesar 250 miliar rupiah per tahun. Ini mengacu pada tingkat trafik pesawat yang melalui FIR Kepulauan Riau, Danatuna. Senang deh dengernya. Karena udah dapet ruang udara, jangan sampai dilepas ya. Pokoknya harus dijaga terus. Menteri Agama Yakut Kolel Komas menerjunkan tim untuk investigasi kematian Santri di Gontor. Keputusan ini diambil setelah adanya pernyataan dari orang tua korban, yakni AM, Santri Ponpes Gontor 1 Ponorogo yang meninggal pada Senin 22 Agustus 2022. Diketahui, kala itu AM mengikuti kegiatan perkemahan Kamis Jumat atau Perkajum, yang diikuti oleh 300 hingga 500 orang. Dan AM ditunjuk sebagai ketua pelaksana Perkajum. Setelah perkemahan selesai, mereka bertugas untuk mengumpulkan barang pinjaman yang digunakan untuk berkema selama hari Sabtu dan Minggu. Terdapat koordinator pramuka yang mengecek apakah ada barang yang hilang atau tidak dikembalikan oleh Santri. Dan ternyata ada beberapa barang yang tak dikembalikan. Koordinator lantas menanyakan kepada korban dan rekan-rekannya. Namun, korban mengaku tidak mengetahuinya dan diduga jawaban itu memancing pelaku untuk melakukan kekerasan. Mulanya, pihak pesantren menyebut AM meninggal dunia karena sakit. Pesantren lantas membuat surat kematian palsu. Pengacara keluarga AM, Titis Rahmawati, bilang surat itu diberikan langsung oleh seseorang yang mengaku sebagai perwakilan dari pihak gontor. Surat tersebut diberikan saat penyerahan jenazah di Palembang pada 23 Agustus 2022. Ibu kandung AM, Soima, tak percaya bahwa anaknya tewas seperti apa yang dibilang pihak ponpes. Sebab terdapat banyak luka lebam dari kepala hingga dada dengan beberapa bercak darah. Setelah didesak, pihak pesantren akhirnya meralat pernyataannya dengan mengakui bahwa AM wafat setelah mengalami penganiayaan. Pihak pesantren mengungkapkan alasan mengapa tak melaporkan kasus penganiayaan santri kerana hukum. Diketahui sebelum masuk pondok gontor, orang tua santri sudah menandatangani perjanjian sebelum menyerahkan anaknya ke pondok. Lewat kuasa hukum, keluarga AM menyampaikan kekecewaannya dengan sikap pesantren gontor yang tak transparan dan tak konsisten memberikan keterangan. Pesantren gontor menutupi penyebab meninggalnya AM. Kementerian Agama atau Kemenak membentuk tim investigasi ini untuk mengetahui penyebab santri meninggal dunia. Menurut Yakut, investigasi Kemenak berfokus pada tanggung jawab pesantren dalam kasus ini. Kemenak akan mengecek semua cabang gontor untuk melihat apakah hal serupa terjadi. Dalam menangani kasus ini, ada keterbatasan yang dihadapi Kemenak, yakni pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang akan dicek berstatus independen. Sehingga, Kemenak hanya dapat berupaya mendorong pesantren dan lembaga pendidikan untuk memperbaiki layanan termasuk dalam soal pengasuhan. Pada hari yang sama, anggota Pores Ponorogo didampingi Polda Jatim dan RS Bayangkara M. Hasan Palembang melakukan ekshumasi untuk autopsi jenazah AM. Ekshumasi dilakukan di TPU Sumai Selayur, Palembang, Sumatera Selatan sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hasil ekshumasi ini langsung keluar pada 8 September 2022 sore. Hasilnya ada temuan memar akibat benda tumpul di bagian dada korban. Hasil pemeriksaan dari autopsi pun dibawa ke bidok ke Spolda Sumsel. Hasil akhir untuk penyebab kematiannya akan segera disampaikan oleh saksi ahli. Kekerasan di institusi pendidikan kayak gini harus dihentikan. Mau pakai alasan tradisi atau alasan apapun, kekerasan tidak dapat dibenarkan. Jangan lagi ada korban-korban selanjutnya yang kehilangan nyawa dengan sia-sia. Sandiaga Uno disebut sebagai pengkhianat karena dianggap pengen maju untuk nyapres lewat parpol selain Gerindra. Hal ini disampaikan oleh politisi Gerindra Arief Poywono pada diskusi yang dilaksanakan oleh Detik.com dengan tema siasat 2024 dari berguda hingga upaya kudeta. Poywono mengatakan tidak ada capres dari Gerindra selain Prabowo yang merupakan hasil dari Rapimnas. Sedangkan Poywono mengatakan bahwa Sandiaga sebagai kadar yang berhianat karena mengungkapkan kesediaan untuk diusung capres oleh partai lain. Arief mempertanyakan motif Sandiaga Uno yang berniat nyapres di hadapan parpol lain. Ia meminta Sandiaga untuk dipecat oleh Gerindra. Sandi dikatakan mengkhianati Rapimnas karena dia menghadiri Rapimnas dan menyetujui Prabowo sebagai capres. Terkait ini, Sandiaga sendiri sudah merespon tudingan ini. Sandiaga menyakini hal kebebasan berpendapat adalah hal biasa dalam demokrasi. Ia menambahkan di situasi pandemi dan ekonomi yang berat ini, seharusnya politik itu sejuk, damai, dan bukan saling menjatuhkan, pecah belah. Tapi saling merangkul untuk gotong royong yang dibutuhkan guna melewati situasi ini. Sandi juga menyatakan hubungannya baik dengan Prabowo Subianto, selaku ketua umum partainya bukan hanya di kantor, tapi juga bertetangga di rumah. Terkait Pilpres 2024, ia gak mau bicara banyak. Sandi memang sudah kembali menyatakan siap, tapi kembali menyerahkan ke partai politik sebagai pihak yang bisa mendaftarkan capres dan cawapres ke KPU. Sandi saat ini fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Haduh-haduh, belum apa-apa, udah ribut aja soal capres-cawapres. DPR dan Badan Intelijen Negara gelar rapat tertutup. Salah satu yang dibahas adalah soal pencurian data. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja tertutup bersama Badan Intelijen Negara atau BIN, membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2023. Rapat ini dilaksanakan pada 8 September 2022 kemarin. Gak cuma itu, mereka juga membahas beberapa isu krusial seperti situasi di Papua, pelarangan pembangunan gereja di Cilegon, dan pencurian data. Isu soal data pribadi memang lagi jadi sorotan. Terkini, data BIN diduga bocor di situs Preachate Forums yang dibagikan oleh akun bernama Strovian pada 7 September 2022. Data-data yang diunggah Strovian berupa identitas anggota BIN, mulai dari nama, tempat dan tanggal lahir, informasi jabatan, pangkat atau golongan, sampai alamat rumah. Ia bahkan menghina BIN dengan menuliskan pesan Stupid Intelligence. Namun, dari pihak BIN sendiri bilang kalau data Strovian itu hoax, sebab menurutnya data BIN aman terenskripsi dan datanya disamarkan. Data BIN dianggap mustahil untuk bocor. Belakangan data pemerintah bertubi-tubi dikabarkan bocor. Sebelumnya ada Bjorka yang membocorkan 1,3 miliar data SIM card pengguna telepon seluler di Indonesia. Data ini diduga didapatkan dari Kominfo, tapi dibantah oleh pihak pemerintah. Namun, data ini disebut valid usai Bjorka membuka sampel sejumlah 2 juta data. Ia pun menjual data kartu SIM itu seharga 700 juta rupiah. Bjorka memang bikin banyak gara-gara. Ia juga jadi hacker yang menjual 26 juta data Indihome, berisikan histori pencarian, keyword, user info seperti email, nama, jenis kelamin, hingga NIK milik pelanggan. Komisi 1 DPR sebenarnya juga sempat bikin rapat barang Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 7 September 2022 lalu. Bahasannya soal Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Mereka juga membahas soal kasus-kasus data bocor yang lagi ramai. Namun, pihak Kominfo justru bilang kasus data bocor lebih relevan bila dinyatakan kepada Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Bocor lagi, bocor lagi. Ini Indonesia negara open source kali ya. Yuk bisa yuk, segera sahin RUU PDP. Jangan sampai masyarakat makin gak percaya sama pemerintah. Film ada pesi Korea, Miracle Incel No. 7 udah bisa ditonton di bioskop nih. Jangan lupa siapin tisu ya. Film ini terinspirasi dari kisah nyata di Korea dan diangkat menjadi film oleh sutradara Lee Hwan Kyung pada 2013. Di satu sisi, sejak diumumkan bahwa film ini akan di-remake, sebagian mempertanyakan apakah versi Indonesia ini bisa menandingi rasa yang dihadirkan oleh film aslinya. Lee Hwan Kyung, penulis dan sutradara yang menggarap Miracle Incel No. 7 versi Korea, menanggapi pertanyaan itu. Menurutnya, kurang lebih film ini menghadirkan suasana yang tak jauh beda, yakni menangis, tertawa, menangis lagi, dan tertawa lagi, hingga membuat dada terasa penuh. Dalam versi Indonesia ini, toko ayah dengan kecerdasan terbatas diperankan oleh Vino Gebastian. Vino berperan sebagai Dodo, sedangkan Kartika anak Dodo diperankan oleh Graciela Abigail. Kartika diceritakan sebagai anak yang selalu berusaha menjaga dan merawat ayahnya yang berkebutuhan khusus itu. Mereka selalu ada satu sama lain, hingga suatu hari, Dodo ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis kecil bernama Melati. Cell No. 7 dalam judul film itu diambil dari nomor cell yang ditempati sang ayah di dalam penjara, yakni cell No. 7. Nah, selain di Indonesia, sebelumnya film ini juga pernah di-remake 4 negara lain, yakni Turki, Filipina, India, dan Spanyol. Keempatnya disajikan dengan garis besar alur yang sama, namun ada beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan negara masing-masing, seperti bentuk penjara. Walaupun udah pernah nonton versi aslinya, tapi kayaknya film ini tetep bikin sedih deh, soalnya dibuat serilat mungkin sama situasi dan kondisi di Indonesia. Itu dia 5 informasi untuk mu hari ini. Narasi Pagi akan hadir kembali pekan depan pukul 8 live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat-sehat, semangat, dan selamat berakhir pekan! Abone experiences ini terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.